rumah merupakan unsur pokok bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kepemilikan rumah salah satunya bisa diperoleh melalui perbankan PT Sarana Multigria Finansial adalah special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak dalam pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan SMF didirikan khusus untuk memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR baik konvensional maupun syariah sekuritisasi adalah proses mentransformasi aset yang tidak liquid menjadi efek yang liquid dan dapat diperjualbelikan di pasar modal sekuritisasi KPR hadir sebagai alternatif sumber dana kompetitif yang dapat digunakan perbankan sebagai strategi memperoleh sumber dana jangka panjang melalui penerbitan EBA SP di pasar modal di sini SMF bisa memiliki 4 peran baik sebagai penerbit penata sekuritisasi pendukung kredit dan investor untuk membantu kreditur asal mendapatkan dana dari pasar modal proses sekuritisasi ini bisa dilakukan dengan dua skema sekuritisasi satu tahap SMF mewakili kepentingan investor membeli kumpulan tagihan KPR dan langsung melakukan transaksi kepada investor di pasar modal sekuritisasi dua tahap SMF membeli kumpulan tagihan KPR untuk dicatatkan dahulu ke pembukuan SMF setelah beberapa periode barulah dilakukan transaksi di pasar modal EBA SP atau efek beragun aset yang berbentuk surat partisipasi merupakan hasil dari proses sekuritisasi KPR Bank menyalurkan kredit kepemilikan rumah atau KPR kepada masyarakat debitur KPR membayar angsuran pokok dan bunga sesuai dengan kontrak yang ditentukan kepada kreditur asal kemudian penerbit mewakilkan kepentingan investor menerbitkan EBA SP dan EBA Syariah SP dengan underlying aset kumpulan tagihan KPR yang dapat diperjualbelikan dan likuid di pasar modal Proses jualbeli tagihan KPR sekuritisasi dilakukan secara through sale Setelah sekuritisasi, kreditur asal akan mendapat manfaat seperti mendapatkan cash sesuai dengan jumlah tagihan KPR yang disekuritisasi untuk disalurkan kembali ke KPR baru Kreditur asal tetap melakukan collection dari nasabah dan meneruskan kepada investor Corporate branding Alternatif sumber dana yang kompetitif Risk management strategy Strategy Alma Memperbaiki rasio keuangan Return investasi yang tinggi dari investasi pada kelas junior EBA SP Bagaimana proses sekuritisasi KPR oleh SMF? Bank mengelompokkan kumpulan tagihan KPR SMF akan menganalisa kesiapan kreditur asal dan stratifikasi KPR Setelah itu, bersama lembaga pemeringkat dan kreditur asal SMF akan menentukan kriteria seleksi KPR yang akan dialihkan Selanjutnya, SMF akan menyeleksi kumpulan tagihan KPR yang diterima dari kreditur asal terlebih dahulu menggunakan kriteria seleksi yang telah disepakati sebelum diperiksa oleh pihak independen Kemudian KPR akan diperiksa secara sampling oleh pihak independen dalam proses agreed upon procedure due diligence Setelah KPR lulus dari seleksi SMF membentuk trenching menjadi beberapa kelas EBA SP yang telah distruktur SMF kemudian akan dirating oleh lembaga pemeringkat di mana kelas senior ditargetkan memperoleh rating AAA Setelah pernyataan efektif diperoleh dari OJK EBA SP atau EBA Syariah SP kelas senior ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum Sedangkan kelas subordinasi akan ditawarkan melalui mekanisme penawaran terbatas untuk kemudian hasil penjualan tersebut diteruskan langsung kepada kreditur asal Sejak tahun 2009 SMF telah memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR dimulai sejak penerbitan hingga jatuh tempo EBA SP selalu memperoleh rating AAA dari lembaga pemeringkat ini berarti investasi dari EBA SP terlindung dari kebangkrutan memiliki underlying aset yang berkualitas memiliki perlindungan risiko kredit yang baik memiliki kelas subordinasi sebagai pelindung kelas senior Dengan berinvestasi di EBA SP atau EBA Syariah SP SMF investor akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut Investasi aman, kepastian pengembalian Investasi premium, dan aset liquid EBA SP atau EBA Syariah SP SMF adalah alternatif produk investasi dengan tingkat risiko yang rendah Namun memberikan imbal hasil investasi yang menarik Struktur transaksi yang solid dengan adanya dukungan kredit dan kelas subordinasi Investasi di instrumen yang aman dan liquid Dan menariknya, berinvestasi di EBA SP atau EBA Syariah SP SMF juga memberikan kontribusi dalam membangun negeri khususnya dalam sektor perumahan Sekuritisasi KPR memiliki manfaat positif bagi perekonomian Indonesia Antara lain, mencegah terjadinya systemic risk Pemerataan kesempatan berinvestasi Memperkuat ketersediaan dana untuk sektor perumahan Dan mengurangi backlog kebutuhan rumah Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam program sekuritisasi EBA SP Dengan berpartisipasi melalui program sekuritisasi EBA SP dari PT Sarana Multigria Finansial Persero Berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan perumahan di Indonesia Mari membangun dan berdampak bersama SMF